Meski Dulfitri telah berlalu, harga ayam potong di pasar sentra antaserban jarabasi yang terpantau masih tinggi. Satu kilogram ayam potong jenis ras ini masih dijual seharga Rp35.000 hingga Rp40.000. Padahal normalnya, hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp28.000 tergantung besarnya ayam. Tak hanya itu pedagang juga mengaku penjualan mereka relatif sepi, tingginya harga ini juga masih berlaku di tingkat distributor. Pasca lebaran ini harga ayam gimana, B? Enggak, seharian dijual sih. Masih mahal? Enggak, ada berubah-ubah. Harga berapa sekilo, B? Kilo, Rp35.000. Sekilo? Ini ada yang Rp34.000 dan yang Rp35.000. Kalo harga murahnya berapa, B? Biasanya? Jualannya berumah-umah. Berumah-umah rakyat. Rp25.000 adalah, B? Iya. Ini penjualan sudah mulai rame atau sunyi, B? Iya. Sunyi, B? Sunyi, B? Sunyi, B? Iya. Sehari bisa berapa ikung kita jual nih? Iya. Kalo bukan pasar, kalo bisa memakai duang. Kalo sekarang? Iya. Hanya dua hari. Hanya turun hari ini ayamnya. Oh, hanya hari ini berapa ikung dah? Ini jika dimambil bahutis lagi. Dia berkirakan harga jual tinggi ayam potong akan bertahan hingga sepekan ke depan dan berasur normal pada dua pekan usai idul fitri. Nina Megisari, Duta TV Bancar Masin.